Memang ada kemiripan, kalau ada seseorang yang bicara, eh kamu mirip dengan ini, kamu dengan ini, itu udah biasa kan. Dan Deddy mengatakan itu mirip pertama, karena memang profesor ini, sejak Panessa ada masalah di Surabaya, Profesor inilah yang selalu men-support, sebagai abang, sebagai guru spiritual, guru motivasi, dan mendampingi putri saya, putri Deddy selama di Surabaya. Jadi begitu sayangnya, begitu care-nya Profesor Bambang dengan putri saya, Almarhum Panessa. Nah, kemungkinan itu, karena mungkin itu mirip, jadi memang ini jadi rame lah, dan Deddy yang memposting. Dan memang tidak ada salahnya juga kalau Deddy posting itu, jadi tidak ada masalah sih, jangan dibesar-besarkan, dan kita lihat memang benar kan, ada kemiripan, dari mulai jidatnya, ada kemiripan. Mungkin, 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 Vanessa, mungkin, ya, ngidamnya dulu gimana, saya enggak tahu, gitu, Deddy enggak tahu. Dan jadi doa. Iya, mungkin jadi doa, karena mungkin profesornya sayang, dan mungkin, May, apa, sorry, Vanessa ini ingin anaknya seperti Profesor Bambang, yang mempunyai hati, yang mempunyai, aduh, baik sekali, mulia, mulia. Karena setelah beliau, apa, Vanessa meninggal, sayangnya tuh enggak berkurang, sekarang sayang dengan Mayang, sayang dengan Deddy. Bayangkan, Deddy juga dikasih, apa, hadiah mobil sama Profesor Bambang. Itu kan seseorang yang sangat luar biasa sekali, gitu. Pantesan, kenapa Vanessa itu benar-benar menginginkan sosok seperti anaknya seperti Prof Bambang. Mungkin itu, jadi mungkin ada kemiripan, ya. Jadi, sudah terjawab ya, Mbak Eva, semuanya. Oke, mau ditambahin, Bu? Ah, saya tambahin sedikit. Kalau ada yang keberatan, tes DNA aja. Tapi, kami tidak punya kepentingan untuk tes DNA. Jadi, yang mau tes DNA, silakan. Gitu, kami enggak akan melarang. Kalau memang, kan tes DNA itu kan bukan hal yang tabung. Dan saya kira tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran. Betul. Agar ada kejelasan dan ada kepastian hukum. Bukankah kita semua juga menghendaki dan ingin kepastian hukum. Itu harus ada di tengah-tengah kita. Kalau itu yang kita inginkan, maka tes DNA itu harus harus berpindah. Tapi, Deddy, aku suka itu tidak akan melibatkan kemungkinan karena kan dengan postingan itu kan jadinya kan tidak berasumsi macam-macam. So, Deddy ingin memberitahu kalau Gala ini anaknya. Oh, enggak. Kan kata-katanya itu bukan anaknya. Ya, jangan berasumsi, biarinlah orang berasumsi gitu kan. Deddy kan bilang mirip. Apa? Ya, biarin aja. Biarin silakan aja. Gak apa-apa. Berarti besok foto Gala sambingkan dengan anak Pangeran Charles. Atau Pangeran Charles ya, supaya opini-nya lebih bagus lagi, ya kan. Bukan Raja Inggris. Yang lain? Apa, SDNA sendiri, artinya Deddy melakukan SDNA, meragukankah bahwa misalnya si Didi adalah orang kaya? Oke, tadi kan sudah dijawab sama kuasa hukum. Ya, sudah jelas tadi. Sudah dijelaskan oleh Bang Jamal dan Ibu Paulina juga sudah jelas. Oke, next. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.